Kemudian kasus menonjol yang lainnya saya sampaikan disini adanya kasus TPPO yaitu tindak pidana perdagangan orang yang mana disini pada tanggal 19 Juni 2019 tim kami melaksanakan rahasia di salah satu kafe didapati disitu adanya seolah karyawan yang masih di bawah umur yang berinisial WS ya ini umurnya masih 17 tahun 3 bulan kemudian untuk tersangka berisinya SL dan kita amankan yang mana bersangkutan adalah pemilih kafe di salah satu di tempat putus ibu selatan kemudian daripada kejahatan tersebut yaitu melanggar undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO yang mana ancaman nukumannya maksimal 15 tahun nah ini kita lihat barang putih disini ini ada akte kelahiran kemudian kemudian apa ini buku untuk layan ya terus ini baju yang pakai burban dan ini selamat menikmati ya siap kemudian selamat menikmati ya 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 selamat menikmati ya